Duh, kasihan ya Rafathar dibanding-bandingin ya, gitu ya. Terus abis dari fast main gitu ya, terus ada lagi konten. Rencananya bahkan Rafathar itu mau dimasukin ke pesantren. Yang gak di pesantren yang dimana kalau bertemu orang tuanya ada yang sebelah sekali, ada yang tiga minggu sekali, gitu deh. Terus yang paling menarik itu adalah lihat ekspresinya Rafathar. Kita lihat jumlahnya berikutnya. Nanti besok ke pesantren ya, oke. Yang sebelahnya, pesantrennya. Rafathar mau ke pesantren ya, supaya balik. Ya, Rafathar akan masuk ke pesantren, bertambah di Jakarta dulu. Pas lembaran, banyak ketemu. Kompanya sehari ya. Kompanya itu, nanti abis lebaran, masuk ke pesantren yang di puncak Bogor. Ketahu mamapapanya cuma sebulan sekali ya. Karena Rafathar, biar jadi anak baik, biar suka marah-marah. Gak apa-apa ini ya, ikut mas ya. Ya? Ya, ya? Ya, kita lihat kalau baik nanti papa jemput di pesantrennya cepet. Tapi kalau enggak, besok ketemu teman-teman. Ya? Itu ngajak ngobrol anaknya gak ada di waktu dan tempat yang lebih baik ya, Rafi Ahmad. Ya itu anaknya lagi di toilet loh, ya kan? Itu ekspresinya antara gitu sama ganggu aja. Itu kan waktu-waktu yang penting sekali. Di situ harus konsentrasi ya kan? Komentar netizen, coba kita lihat. Bunyinya. Akhirnya Rafathar ngerasain dibandingin sama anak tetangga. Mungkin biasanya anak tetangga dibandingin sama Rafathar ya. Yang berikutnya ada apa lagi? Akhirnya kita melihat Rafathar dibandingin sama maknya sendiri. Gitu ya. Yang berikutnya, coba lihat Rafathar langsung gak mau main sama Vaz. Ada lagi komentar yang bunyinya adalah dia saja Rafathar bikin orang insecure. Kali ini Rafathar yang insecure gitu. Bener gak sih? Yang berikutnya, berita selanjutnya menjadi highlight kita hari ini. Ini sebenarnya berita yang kemarin ya dari story-nya Tere. Dan ini juga sudah dicupling di akun-akun gosip gitu ya. Bahwa Tere itu menggambarkan kondisi Nia Ramadhan nih. Jadi Nia Ramadhan itu kan udah, tunggu yang aku baca dulu dia. Dia kan tadinya vonisnya, vonisnya itu kan satu tahun penjara ya. Tapi abis itu dia banding. Terus bandingnya akhirnya jadi rehabilitasi 8 bulan gitu. Jadi akhir Maret kemarin dia sudah selesai menjalani masa rehabilitasinya. Walaupun kita gak ada yang tahu kapan bandingnya, hasilnya apa gitu. Tahu-tahu dia udah bebas. Nah dari story-nya Tere ini terlihat bahwa kayaknya Nia sama suaminya mau pergi liburan gitu ya. Nah ini sepertinya seolah-olah mengklarifikasikan kemarin sempat ada kabar katanya menggugat cerai. Eh enggak kok ternyata dia mau pergi liburan. Coba seperti apa story-nya? Kita lihat yang berikutnya nih. Komentar netizennya apa? Coba kita baca. Cepat banget bebasnya ya. Rehabilitasi kan? Berbanding ya. Banding rehabilitasi 8 bulan ya. Dimulai rehabilitasi dari bulan Juli tahun lalu. Yang berikut. Kok cepat bebasnya? Yang gak bisa buka salak anak yang gak bisa buka salak ini. Ya diinget-inget yang gak bisa buka salak. Mungkin dia sekarang udah bisa. Lanjut berikutnya. Langsung healing dong. Yalah ya biar kehidupan menjadi semakin.